Perusahaan sungai Malona yang menjadi alur banjir bandang Sumatera Barat mengalami kerusakan hingga sepanjang 5 km. Lebar sungai yang awalnya 5 hingga 8 meter, kini berubah menjadi 14 meter. Sepanjang 5 km, alur sungai Batang Malona di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat berubah pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Perubahan nampak pada alur lebar dan kedalaman sungai Malona. Sebelum banjir bandang, lebar sungai awalnya 5 hingga 8 meter, saat ini meluas menjadi 14 meter. Pasca perubahan ini, balai wilayah sungai Sumatera Lima Padang mulai melakukan normalisasi dengan 6 titik. 1 titik berhulu di Gunung Singgalang dan 5 titik berhulu di Gunung Marapi. Normalisasi dilakukan dengan membuka kembali alur sungai dan memperkuat dinding sungai dengan bebatuan. Total yang akan kita coba tangani itu panjang sungai 5 kg. Tapi nanti berapa yang kita tangani, lihat nanti. Kita normalisasi dengan cara membuka alur kembali ke sungai existing. Kemudian jika di daerah tersebut banyak batu-batu yang terbawa, batu-batu itu akan disimpan di pinggir tanggul sebagai perkuatan tanggul. Cuaca yang tidak menentu menjadi kendala petugas dalam menormalisasikan bantaran sungai saat ini. Meski demikian, penanganan darurat ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kerja dengan mengarahkan 11 unit alat berat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!